Perantasan korupsi menggeledah kantor PT Perkebunan Nusantara XI yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 14 Juli 2023. Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan hak guna usaha perkebunan tebu di PTPN XI. Meskipun begitu, Ali Fikri tidak menyebutkan secara rinci apa saja pendalaman penyidikan yang telah dilakukan KPK dalam penggeledahan tersebut. Ali Fikri menambahkan KPK masih terus mengumpulkan dan juga melengkapi alat bukti, sementara saksi-saksi yang terseret dalam dugaan korupsi tersebut juga akan diperiksa lebih lanjut. Jadi informasi yang kami peroleh dari teman-teman di lapangan di Jawa Timur, hari ini tim penyidikan KPK melakukan penggeledahannya di beberapa lokasi yang berbeda di sana, antara lain kantor PT PN11 dan beberapa rumah pihak-pihak tentu yang telah ditapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan baru. Nah ini belum kami sampaikan sebelumnya ya, ini proses penyidikan baru, dugaan korupsi di PT PN11 terkait dengan dugaan pengadaan lahan ya, hak guna usaha untuk perkebunan tebu di sana ya. Ya, ada pun nanti detail dari perkara ini, pasti kami akan sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat setelah proses penyidikan ini cukup, ya termasuk nanti pasal-pasalnya apa saja, siapa saja saksinya yang akan dipanggil, pasti kami akan sampaikan. Hari ini dan beberapa waktu ke depan, tim masih terus mengumpulkan dan melengkapi pelat bukti dengan melakukan penggeledahan, dan ke depan tentu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kandung.